Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, sehat, walafiat Nah baik kali ini kita akan belajar pikir di kelas 2 mengenai sunah-sunah sholat Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang syarat wajib sholat, syarat sah sholat, dan rukun sholat Nah kali ini kita akan belajar tentang sunah-sunah sholat Tapi mis mau tanya nih, sudahkah kalian sholat hari ini? Nah hebat ya, semuanya sudah sholat Baik sebelum kita belajar, mari kita membaca doa dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilman warzubni fahman amin Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk semuanya Baik mari kita lihat pembelajaran kita hari ini tentang sunah-sunah sholat Apa saja? Kita lihat ya Sunah-sunah sholat Yaitu ada sunah-sunah sholat berupa bacaan Dan juga ada sunah-sunah sholat yang berupa gerakan Apa saja sunah-sunah sholat yang berupa bacaan? Yang pertama adalah membaca doa ibtidah Setelah kita membaca takbiratul ikhram Kemudian langkah yang kedua adalah membaca doa ibtidah Doa ibtidah Bacaannya adalah silahkan dilihat di gambar Itu adalah bunyi dari doa ibtidah Selanjutnya adalah membaca amin setelah surah al-fatihah Biasanya setelah kita membaca surah al-fatihah Diakhiri dengan kata walabdolin Kemudian membaca amin Nah membaca amin disini boleh dilakukan Boleh tidak karena hukumnya adalah sunah Selanjutnya adalah membaca salah satu surah dalam al-quran Setelah membaca surah al-fatihah Pada rokat pertama dan rokat kedua Untuk membaca surah al-fatihah pada setiap rokat sholat Itu hukumnya wajib Sedangkan membaca salah satu surah Membaca salah satu surah dalam al-quran Pada rokat pertama dan kedua Itu hukumnya sunah Boleh dilakukan boleh tidak Tetapi sebaiknya kita baca Boleh untuk membaca surah pendek Atau membaca surah panjang Kemudian Membaca takbir pada setiap perpindahan gerakan Pada setiap perpindahan gerakan Biasanya membaca Allahu Akbar Itu membaca takbir Kemudian selanjutnya Membaca tasbih ketika rukum Kita lihat ya Disitu ada gambar rukum Ketika rukum Kita membaca tasbih yang bunyinya Subhana robial azimi wabihamdi Subhana robial azimi wabihamdi Subhana robial azimi wabihamdi Sebanyak berapa kali Yaitu sebanyak tiga kali Selanjutnya adalah Membaca doa itidal Nah teman-teman harus tahu dulu Apa sih itidal itu Itidal itu bangun dari rukum Sambil membaca doa itidal Yang bunyinya Robana lakal hamdu Mil us samawati Wamil ul ardi Wamil umasyikta min syai'im ba'du Itu adalah doa itidal Selanjutnya adalah Membaca doa kunut pada sholat subuh Ya pada sholat subuh Disunahkan untuk membaca Doa kunut Doa kunut ini dibaca setelah rukum Ya disini sudah ada doa kunut Walaupun bacaannya panjang Tapi ketika kita dibaca setiap hari Insya Allah akan hafal ya Kemudian selanjutnya adalah Membaca tasbih ketika sujud Membaca tasbih ketika sujud Bunyinya adalah Subhana robial azimi wabihamdi Subhana robial azimi wabihamdi Subhana robial azimi wabihamdi Sebanyak tiga kali Selanjutnya Membaca doa ketika duduk Antara dua sujud Bagaimana doa ketika duduk Antara dua sujud Bunyinya Robi kifirli warhamni Wazburni warfa'ni Wazubni wahdini Wa'afini wa'fu'anni Nah jadi jangan lupa doanya Ketika bangun dari sujud Kemudian duduk Membaca doa yang tadi Selanjutnya adalah Membaca salam kedua Sambil menolehkan muka ke kiri Membaca salam yang pertama Hukumnya wajib Atau rukun Kemudian Sedangkan untuk Membaca salam yang kedua Menolehkan muka ke sebelah kiri Hukumnya sunnah Nah itu tadi Sunnah-sunnah sholat Berupa bacaan Sedangkan untuk Sunnah-sunnah sholat Berupa gerakan Di sini kita lihat ya Gerakan sholatnya Yang pertama Mengangkat kedua tangan Sejajar dengan bahu Ketika takbir rotul ihrom Ya ini disunahkan Ketika takbir rotul ihrom Mengangkat kedua tangan Kemudian Meletakkan tangan Di atas tangan kiri Ketika bersedekat Kita lihat ya Ketika bersedekat Ini Sambil membaca doa Yang ketiga Meletakkan kedua telapak Tangan di paha Tangan kanan Dikepalkan Dan telunjuk Menunjuk ke kiblat Ketika membaca Tasahud Ketika membaca Tasahud Tangan kanan Di atas Tangan kanan Di atas Di atas paha Kemudian Dikepalkan Sambil telunjuknya Menunjuk ke kiblat Sambil membaca Tasahud Selanjutnya Gerakannya Adalah Duduk iftiros Pada tasahud awal Nah Duduk iftiros ini Disunahkan ya Pada tasahud awal Kemudian Ada duduk tawaruk Pada tasahud akhir Duduk tawaruk Kita lihat ya Perbedaannya Dengan Duduk iftiros Ketika Duduk tawaruk Dengan Duduk iftiros Itu ada perbedaan ya Kalian lihat Gambar Yang biru Itu adalah Duduk Tawaruk Pada tasahud Awal Eh pada tasahud Akhir Duduk tawaruk itu Ada di tasahud Akhir Sedangkan Untuk duduk iftiros Ada di tasahud Awal Nah kemudian Gerakan terakhir Dari sunah-sunah Sholat Yaitu Gerakan salam Kesebelah kiri Menolehkan muka Kesebelah kiri Dan membaca salam Itu hukumnya sunah Nah sedangkan untuk Membaca salam Pertama Itu hukumnya wajib Nah itu Sunah-sunah sholat Berupa gerakan Jadi Materi hari ini ya teman-teman Yaitu Tentang sunah-sunah sholat Ada yang berupa bacaan Dan juga Ada yang berupa gerakan Nah semoga Semoga ilmunya hari ini Dan materinya Bermanfaat Untuk kalian semua Jadi Dalam sholat Itu ada Yang hukumnya Wajib Dan ada yang hukumnya Sunah Yang wajib itu Ada dalam Termasuk Rukun-rukun sholat Sedangkan Yang sunahnya Ada dalam Sunah-sunah sholat Yang berupa bacaan Dan juga Ada yang berupa gerakan Nah Untuk latihannya Hari ini Miss minta Latihannya adalah Kalian memberikan Voice note Ke WA Miss ya Pribadi Bacaan dari Doa iftita Silahkan voice note Bacaan dari Doa iftita Masing-masing Kemis ya Nah Untuk hari ini Miss ucapkan Terima kasih Kita Bacakan Alhamdulillah Hirabil Alamin Semoga ilmunya Bermanfaat Dan Miss pesan Untuk kalian semua Jangan sampai Meninggalkan sholat Tetap Semangat Belajar Dan Kita ucapkan Alhamdulillah Terima kasih Untuk semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati